Cita-cita kemajuan dan lompatan teknologi yang diinginkan Presiden ditulis oleh Alifurrahman di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, dengar suara JJ di channel TV Jurnal Saat Nadi Makarim baru tiba di istana dengan kemeja putihnya saya sempat membayangkan bahwa dia akan menempati kementerian digital seperti yang sudah dijanjikan Presiden Saya membayangkan semua kementerian diberi platform live report kepada Presiden ada notifikasi progres pekerjaan atau permasalahan sehingga berasa tertentu kalau kebetulan Presiden ada waktu membaca daftar permasalahan bisa langsung turun tangan menyelesaikan Saya juga membayangkan bagaimana stok bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, garam, dan sebagainya juga bisa live update terbuka untuk lintas kementerian harapannya Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian tidak cek cok soal urusan kuota impor Saya membayangkan semua kepala desa di seluruh pelosok negeri beri cerita tomat dibuang di jalanan atau sengaja dibiarkan tak dipetik padahal di tempat lain harganya masih cukup stabil dan kekurangan Pos Indonesia bisa dikonekspedisi pertanian atau peternakan Pertani bisa mendapat kepastian pembelian dengan harga yang sesuai tak ada lagi tumpuk-tumpukan atau menyembunyikan beras mengibuli pemerintah agar membuka keran impor Tanah kita begitu luasnya Tanah kita begitu suburnya Masyarakat ada banyak Masa terbesar labat ini adalah informasi Kalau kita ingat dulu saat HP masih langka sesama pengusaha bisa memutuskan harga yang sama untuk suatu komoditas Tapi sekarang di era keterbukaan para pengusaha itu harus bersaing harga Bayangkan platform itu ada kita diberitahu harga jual masing-masing komoditas Saya sangat yakin masyarakat kita akan lebih bergairah untuk mengembangkan atau membangun usahanya Ada kepastian pembelian Masyarakat bisa hitung-hitung sendiri dan kreatif untuk mendapat keuntungan Anggaran dana PKH yang terus disalurkan pemerintah mungkin akan jauh lebih produktif Tidak seperti sekarang yang pada umumnya hanya habis begitu saja untuk kebutuhan sehari-hari Karena masalahnya dari dulu sama Kalau misal ternak bebek siapa yang mau beli Kalaupun ada para tengkulak itu membeli dengan harga yang semurah mungkin Hingga sampai sekarang petani atau peternak jarang sekali yang bahagia Sampai disini mungkin ada yang protes Lalu kemana barang-barang hasil pertanian dan peternakan itu Bagaimana desa memenuhi kebutuhan hariannya jika semua ditampung di satu tempat Silah sini pemahaman yang salah Suatu sistem selalu menerapkan if-else Tidak mengikat dan selalu ada pilihan Misal hasil tani sudah laku di desanya Ya sudah cukup Pengiriman barang baru terjadi jika suatu desa sedang melimpa dan di desa lain kekurangan Ini hanya soal keterbukaan informasi Agar memutus mata rantai tengkulak Petani bisa mendapat harga yang maksimal Sementara konsumen bisa dapat harga yang murah Karena hanya lewat satu perantara BUMN Dalam prakteknya bisa jadi gambaran ini tidak sesuai Hanya cocok diaplikasikan di daerah tertentu Yang selama ini memang menyuplai kebutuhan barang pokok Pada intinya real time informasi ini akan sangat diperlukan Saya teringat dengan cerita seorang teman di Kementerian Pertanian Ketika muncul rencana impor jagung Mereka sempat protes dan mengatakan stok jagung sangat banyak Disebutlah di suatu daerah dengan klaim skianton Sementara dari Kementerian Perdagangan mendebat bahwa data itu salah Sampailah keduanya sepakat untuk datang ke daerah yang dimaksud Dan ternyata disana memang tak ada stok jagung seperti yang diklaim Sehingga terpaksa impor harus dilakukan Belakangan diketahui setelah impor masuk Jagung di dana tersebut sangat melimpah Bukan karena tiba-tiba panen Tapi karena sebelumnya ada yang menimbun dan menyembunyikannya Jadi kalau ada yang tanya kenapa pemerintah mengimpor beras atau jagung Justru saat petani baru saja panen Atau akan segera panen Jawabannya sederhana Karena informasi dari bawah tidak akurat Ada permainan sejumlah elit yang mencari fee impor Dan ada tengkulak yang bisa mendukung program impor tersebut Dengan adanya sistem informasi yang real time Seharusnya hal semacam tersebut tidak terjadi lagi Walaupun ada tengkulak yang coba menyembunyikan Rasanya sangat mudah ketahuan Kalau tidak mungkin bahan pokok yang begitu banyak Bisa habis sekejap mata tanpa kita tahu untuk apa Penjelasan tentang kegunaan atau fungsi platformnya Bisa jauh lebih rumit dari gambaran dalam artikel ini Pada intinya platform semacam itu sangat mungkin Atau katakanlah sangat mudah dibuat dan diterapkan Jangankan untuk kelas kepala desa Tukang ojek saja bisa disulap jadi melek digital sama Nadiem Tapi kemudian Nadiem diumumkan sebagai menteri pendidikan Kementerian digital yang dijanjikan presiden rupanya tidak ada Klaim soal banyak menteri di usia 30-an juga akhirnya gagal terlaksana Dan kita tahu kabinet presiden yang sudah rampung beberapa bulan sebelum pelantikan itu Harus berantakan karena harus menampung dua orang dari Kerindra Ya sudah, mau gimana lagi? Sudah ditetapkan Begitulah kata banyak orang Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax